Halo selamat malam, selamat pagi dan selamat siang semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok Dimana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif Baik teman-teman, di video kali ini saya memborong 1 unit motor Yamaha Mio Seperti ini ya teman-teman Dan ini ya saya memborongnya dengan harga 500 ribu Untung apa rugi? Saksikan video ini sampai selesai Semoga bermanfaat ya buat para pejuang rongsok Nah seperti ini ya teman-teman untuk posisi unitnya Ini untuk pelek ya teman-teman Ini yang depan Jari-jari ya teman-teman Seperti ini maupun yang belakang teman-teman Ini depan dan belakang untuk pelek ya Ini jari-jari ya jadi bukan baling teman-teman Namun untuk kelengkapan ini semua lengkap ya Bahkan di bagian box juga ya teman-teman ini masih ada ya Baik kita proses ya untuk pembongkaran Dan seperti biasa ya yang membongkar ini masih Di Kang Ruyani teman-teman Nah ini ya untuk mesin ya sudah Terbongkaran teman-teman ya sudah kebawah ya Belum terbongkar ini sudah turun ya teman-teman Seperti ini Dan ini kita membersihkan jenis-jenis tebelan ya teman-teman Yang masih ada di bagian kerangka teman-teman Seperti ini ya karena bekas Apa rem ya teman-teman Ini jenis tebelan ya Jadi kita bongkar teman-teman Baik kita lanjut ya untuk proses pembongkaran Sin teman-teman seperti ini ya Nah ini kita turunkan dulu untuk bagian pelet yang belakang teman-teman Seperti ini ya ini sudah keluar Kalau untuk pelet baling-baling ya teman-teman Itu untuk pembelian Rp. 500.000 ya Sudah pasti punya untung teman-teman Namun ini besi ya untuk bagian peletnya Yang mudah-mudahan tidak rugi ya teman-teman Kita proses kembali ya Untuk pengangkatan blok sebelah kanan teman-teman Atau bagian Ini selah ya seperti ini teman-teman Ini motor ya kayaknya ini sudah lama tidak dipakai teman-teman Ini seperti ini ya Ini sudah Jadi kalau besi berkarat teman-teman Ini apa ya namanya ya Ini kan jenis tebelan teman-teman Jadi seperti ini ya dalamnya tuh Jadi udah rapuh teman-teman Seperti ini tuh ya Udah kayak debu ya ini jenis tebelannya teman-teman Karena memang kayaknya ini Lama tidak digunakan Jadi lama tidak dipakai teman-teman Seperti ini ya Dan pembelnya juga udah putus teman-teman Nah ini kita angkat jenis-jenis tebelan ya Seperti ini Sudah keluar ini ya teman-teman Jadi kayak tepung ya teman-teman Nah ini kita Bongkar ya Apa ini otomatis ya teman-teman Masih dalam proses Terima kasih yang telah mengklik video ini dan menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bagi yang belum Bagi yang sudah Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kita lanjut untuk proses pembongkaran ya teman-teman Ini untuk pembongkaran yang bagian dalam ya Namun ini masih di bagian belakang teman-teman Jadi belum ke bagian depan ya Ke bagian boring Seperti itu ya teman-teman Ini baru kita lanjut ya teman-teman Untuk pembongkaran bagian depan ya Untuk kabel bodi seperti ini teman-teman Kabel bodinya pun ini lengkap ya Ini nanti kita bakar teman-teman Karena di kabel bodi yang lengkap seperti ini Lumayan ya Untuk tembaganya Apalagi harga tembaga sekarang lumayan mahal teman-teman Ini juga ada bagian sepul ya Ini juga nanti kita ambil Untuk tembaganya Ini kita angkat dulu Untuk bagian sepulnya teman-teman Ini tinggal pengangkatan Boring dan pembersihan Besi-besinya ya teman-teman Seperti ini ya Ini untuk sepul ya Sudah terangkat Kita lanjut ya Untuk Proses pembongkarannya ya Seperti ini teman-teman Ini kunci-kunci 8 Pantai teman-teman Ada 3 baut ya Untuk pengangkatan penutup Ini ya teman-teman Apa ini keteng ya Baik kita lanjut Untuk pengangkatan boring teman-teman Ini kita buka ya Kita bongkar Baut-bautnya seperti ini Oh ini yang mau bongkar Merokok teman-teman Ini baut Kunci L teman-teman Makanya diketok seperti ini ya Nah ini sudah terbongkar ya teman-teman Ini kita tinggal Membersihkan Besi-besinya teman-teman Seperti ini ya Ini juga besi Bekas tusukan Boring ya teman-teman Seperti ini Kita angkat Nah ini untuk Hasil yang sudah bersih ya teman-teman Baru dapat Baru dapat segini ya Nah ini Masih banyak yang belum selesai ya Ini besi-besinya Seperti ini teman-teman ya Dan ini untuk roda Juga belum selesai ya Nanti kita Gerinda Kita bongkar Seperti biasa Teman-teman Ini yang depan Maupun yang belakang Untuk roda Belum ya Ini untuk besi-besi Dari kerangka ya teman-teman Seperti ini ya Baik untuk mempersikat waktu Kita langsung ke penimbangan ya Nah ini jenis-jenis tebelan teman-teman Untuk tebelan Ya ini dapat 14 kilo ya Dari keseluruhan Satu unit Motor Mio teman-teman Dan ini Besi-besinya ya Untuk besi Ini dapat 41 kilo Teman-teman Nah disini ada Jenis tebaga ya Yang tidak Kerekam ya teman-teman Namun dirincian kita Taruh ya teman-teman Oke kita rincikan ya Untuk tebelan 14 kilo Kali 22 ribu Jumlahnya 308 ribu Besi 41 kilo Kali 5.200 Jumlahnya 213 ribu 200 Dan tembaga 0,3 Kali 110 ribu Jumlahnya 33 ribu Dan total keseluruhan ini dapat 554 ribu 200 perak Berarti untuk Pembelian 500 ribu Ini masih ada Sisa sedikit ya teman-teman Dan ada sisa 54.200 Nah disini teman-teman bisa mengalihkan ke penerimaan Teman-teman ya atau bisa juga mengalihkan ke penjualan teman-teman masing-masing ya Bila mana menemukan barang seperti ini hasilnya seperti yang saya sebutkan berikut ya Ada tebel 14 Besi 41 dan tembaga 3 on Oke mungkin hanya seperti ini ya Semoga bermanfaat Dan saya akhiri kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa 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 di video berikutnya